Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, takut itu nanti ada teori Seperti saya bilang tadi sebenarnya Ketakutan itu kuncinya ada pada pikiran Akarnya rasa takut itu ada dalam pikiran kita Jadi, takut itu kan ketika ada sesuatu Yang kamu pastikan dia membahayakanmu Sehingga harus kamu hindari jauh-jauh Kamu menganggap bahwa sesuatu itu sangat berpengaruh dalam hidupmu Bisa mengganggu mu Nah, itu kan adanya dalam pikiran Kamu takut tidak punya uang Kenapa? Karena menurutmu uang itu sangat penting Kamu takut tidak punya pekerjaan Karena menurutmu pekerjaan itu mutlak Karir yang sesuai yang kamu inginkan itu harus Kamu takut apalagi macam-macam Mungkin termasuk pasangan Itu kan adanya di pikiran Jadi, sumber ketakutan itu adanya di pikiran Padahal kalau versi buddhisme Segala sesuatu itu sebenarnya hakikatnya netral Kalau pakai bahasa buddhisme dia kosong Penting tidaknya Maknanya baik atau buruk Itu pikiran kita yang mengolah Ngaji ini penting atau tidak Itu tidak ada di ngaji ini sendiri Tapi dalam gagasan kita Pikiran kita tentang ngaji ini Jadi, kamu ganteng apa tidak Itu kan mungkin tidak terletak di wajahmu Tapi terletak di pikiranmu Mungkin konsepnya orang tentang ganteng dan tidak Itu seperti apa Jadi kalau ada orang bilang Kok kamu tidak terlalu cakep jelek gitu Konsepnya saja diganti Iya kan Mungkin selama ini yang disebut ganteng itu Yang hidungnya manjung, kulitnya putih Wajahnya agak kebulian gimana Itu ya, tinggi, besar Itu kan konsep yang ada di kepalamu Kalau ingin bawang ganteng itu kamu Gantikan konsepnya Itu kan konsepnya babak Kalau menurut saya yang ganteng itu Yang kecil, pesek Kemudian rambutnya keriting Iya kan Adanya di pikiran Cantik juga begitu Menyenangkan atau tidak juga begitu Bahkan penting atau tidak juga begitu Kuncinya di pikiran Termasuk ketakutan Gitu lah Hujan itu cuma air Dia jadi membahayakan atau tidak Itu ya, konstruksi berpikirmu yang menanggapi hujan Tsunami ya Tsunami ya Jadi ya peristiwa alam Kamu tanggapi dia jadi adab Apa dia itu adalah ujian Apa dia itu Lu itu kan Pikiranmu yang menanggapi Yang membaca Yang membunyikan Jadi hidupmu itu maknanya ada di pikiranmu Harapan-harapanmu Dan ketakutan-ketakutanmu Adanya di pikiranmu Maka berpikirlah yang sehat Kuncinya hidupmu itu ada di pikiran Hidup bahagia itu pak Uang banyak Istri cantik Rumah besar Itu kan versi yang ada di kepalamu sekarang Ada loh justru orang yang Merumuskan hidup bahagia itu Tidak punya apa-apa Tidak terikat apa-apa Tidak tergantung apapun Hidup bebas Ada yang begitu Dari mana itu muncul di pikirannya Jadi termasuk rasa takut Itu kuncinya ada di berpikir Kalau kamu berpikirnya salah Ya lahirlah ketakutan-ketakutan Yang tidak rasional tadi Jadi maka aturlah cara berpikirmu Tanggapi segalanya secara sehat Awas keliru Jadi Teori pertama itu Rasa takut itu Hubungannya dengan pikiran Tak kasih contoh ya Ada kisah terkenal sekali Kalau di barat Namanya kisah Katak kecil Little frog Ini biasanya diceritakan Ke anak-anak TK Kalian tak anggap TK dulu Sementara Jadi satu ketika Ada rombongan Kata kecil Hari ini kan populer sekali Cebong itu ya Cuma Tadi mau tak tulis Kisah cebong Nanti tersinggung kali ya Oke Ini kakaknya cebong Percil Jadi Nanti kalau ada yang Ngomong kalian Kamu cebong Ya Oh tidak Naik kelas sedikit sekarang Jadi percil Ini kisah percil Kisah kata kecil Jadi satu ketika Ada percil Sekelompok percil Yang melakukan lomba Lomba naik gedung Terus Karena ini unik Ada percil Yang naik gedung Terus penontonnya banyak Ingin ngerti nanti Juaranya siapa Nah Waktu hari H Yang nonton banyak Supertonnya banyak Teriak-teriak Terus dimulailah Lomba itu Tapi penonton ini Begitu lihat gedungnya Wah gedungnya setinggi Itu percilnya Kecil-kecil apa Ya bisa Nyampe puncak Maka penontonnya Ya komentari Macem-macem Komentatornya banyak Wah Enggak mungkin Itu bisa Enggak kuat Gak Percilnya Kecil-kecil Gitu apa Ya bisa Supaya teriakan-teriakan Itu banyak Enggak mungkin Sampai puncak Enggak akan ada Yang bisa mencapai puncak Sekuat apapun Kata-kata itu Enggak akan bisa Mereka sampai ke puncak Sulit lah Mustahirlah Enggak mungkin Teriak-teriak Gitu Percilnya Yang naik Ya benar Akhirnya ada yang jatuh Satu demi satu Enggak kuat Satu demi satu Enggak kuat Hanya ada satu Percil yang Orang teriak Apa saja Enggak peduli Dia naik Terus Pelan-pelan naik Dan dialah yang Juara Akhirnya Percil ini Setelah si Percil ini Juara Wartawan-wartawan Datang Ngerubung Ngerubung Percil ini Maunya diwawancara Gimana kok bisa menang Kiatnya apa Anunya apa Tapi diwawancara Percilnya Diam aja Cuma toleh-toleh aja Akhirnya Diketahui Ternyata Percilnya ini Tuli Jadi dia Enggak denger Jadi waktu orang Teriak-teriak Enggak mungkin Enggak bisa Sekuat apapun Enggak akan Mampu Dan setelahnya Dia enggak denger Pokoknya dia jalan aja Akhirnya Nyampe puncak Bandingkan Dengan tadi Percil yang Pikirannya Terganggu oleh Banyak suara Dari luar Nah Ambil pelajaran Sendiri Dari cerita ini Bagaimana Pikiranmu Menentukan Langkahmu Pikiran-pikiran Yang terganggu oleh Macem-macem Tadi Masuk Merasuk Kalau isinya Rusak-rusak Dan jelek-jelek Efeknya Dalam dirimu Juga jelek Maka Pinter-pinter Pinter-pinter Apa yang harus Kamu masukkan Apa yang Jangan masuk Dalam dirimu Karena Menentukan Isi pikiranmu Ketika orang Banyak ngomong Mustahil Enggak mungkin Wah sekuat Apapun Kamu enggak akan Nyampe Pelan-pelan Muncul keraguan Kayak tadi Cirinya orang Takut Apa ya Aku bisa Kok orang-orang Bilangnya begitu Apa ya Aku mampu Akhirnya Yang juara Yang enggak Denger apa-apa Hari ini Kamu dengar Macem-macem Baca Macem-macem Banyak Pikiranmu Mesti kacau Kamu enggak tahu Mana yang baik Mana yang buruk Mana yang asli Mana yang palsu Hari ini Kenapa Terlalu banyak Yang masuk Latihanlah Jadi tuli Sedikit-sedikit Oke Jadi ini Untuk ilustrasi Bagaimana Kuncinya Sebenarnya Ada dalam Pikiran Harapan-harapanmu Ketakutan-ketakutanmu Oke Untuk malam Hari ini Saya cukupkan Sekian dulu Mohon maaf Kalau ada Yang kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon dimaklumi Kalau ada Kekhilafan Kealpaan Yang teman-teman Ngerti Benernya Seperti apa Ya silahkan Disampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh